Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama aku disini NHH Sebuah Nariaksen So before we start the video Don't forget subscribe to my youtube channel Dan di video kali ini Aku bakal mau ngajak kalian mau react me guys Tapi sebelum kita react video kali ini Aku doakan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Dimana pun kita berada Semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita Melancarkan rejeki kita semuanya Yang berkah amin Sesuai yang aku katakan di awal tadi guys Kita mau react bersama nih Tapi di video kali ini kita mau ngebahas tentang Ini juga video yang direkomendasikan Oleh teman-teman yang berkomentar di channel youtube ini Dan jika teman-teman ingin merekomendasikan video yang cocok untuk aku react Teman-teman boleh tulis nama channelnya di kolom komentar Insya Allah video yang terbaik akan aku react di video berikutnya Dan juga mohon maaf apabila ada kataku yang salah Dan yang kurang tepat dalam penyampaian disini Mohon maaf ya Dan ingin memberikan kritik dan saran Berikanlah kritik dan saran anda yang positif Ntar di video berikutnya akan diperbaiki juga Oke Sesuai yang aku katakan di awal tadi guys Kita react bersama nih Disini ada judulnya ini ya Yang ada berkomentar Lama-lama warga asing paling berkuasa dalam Malaysia Warga asing Karena kalau kita lihat dari komentar dari mereka Warga tempatan rasa seperti warga asing di negara sendiri Wah itu sangat gimana ya guys Kalau kita di negara kita sendiri Tapi kita berasa di negara orang lain Kenapa? Daripada penasaran Langsung saja kita react videonya Ini dia videonya Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini Sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki Terasa seolah-olah saya ni pula Seorang warga asing Dan keadaan itu telah pun berjaya di kawas Lepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka Tidak keterlaluan untuk saya katakan Perimeter kawasan ini Telah pun ditakluki oleh warga asing Yang mempraktikkan cara hidup dan budaya Dari negara asal mereka Malah ada juga yang membuka Perniagaan mereka sendiri di kawasan ini Berdagang ya Warga asing berdagang Itu pun semua itu tidak bermakna Mereka boleh bertindak sesuka hati Sekarang ni aku duduk dekat negara mana ni Negara mana ni Orang Bangladesh Orang Bangladesh Okey terus Ni sekarang ni aku duduk dekat negara mana ni Kayak di negara Bollywood ya Bangla Desh Kita di Kuala Lumpur Atau Bangladesh Persoalan itu timbul Sesulan lambakan warga asing Di sekitar lorong Haji Taib Coket yang dilihat Memonopoli ekonomi kawasan itu Menjadi kebimbangan dalam kalangan rakyat Menguatkan lagi dawaan itu Pegerusi Persatuan Hak Masyarakat Malaysia Mustafa Khan menerusi video di TikTok Mempersoalkan Bagaimana warga asing Di pasaraya AJ Best ini Boleh berniaga Katanya pasaraya AJ Best Beberapa kali membuat laporan Ke atas kedai-kedai terbabit Bagaimanapun sehingga kini Tiada sebarang tindakan Diambil pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Di BKL Mereka ni bertahun-tahun Berniaga kat sini Tapi bertahun-tahun Tak adalah lesen di sini Okey mereka tiada lesen Ada yang di antara mereka Menggunakan lesen Untuk meniaga Tapi alamat tempat lain Okey Bagaimana mereka boleh meniaga kat sini Rakaman video itu juga menunjukkan Beberapa kedai pakaian Bag dan kasut Memenuhi ruang hadapan Pasaraya terbabit Sehingga menyukarkan Orang awam untuk melalui Kawasan tersebut Kerana dipenuhi Barangan jualan Justeru Mustafa Menggesa di BKL Mengambil tindakan Ke atas kedai-kedai warga asing Tanpa lesen tersebut Hasil tinjauan di laman Facebook Di BKL Diakui Agensi itu berusaha Membanteras kegiatan Warga asing berniaga Pelbagai jenis tindakan Diambil Agar mereka tidak terlibat Lagi dengan perniagaan Antara yang menjadi Tumpuan utama di BKL Adalah di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur Dan Pasar Pudu Semalam Di BKL Dalam kenyataan ringkas Di Facebook Menegaskan Tiada kompromi Ke atas penjaja warga asing Selepas menyita Barang jual warga asing Di dalam silang pudu Namun DBKL menyatakan Kuasa penahanan Ke atas warga asing Bukanlah di bawah bidang Kuasa mereka Bagaimanapun Warga maya berpendapat Operasi penguatkuasaan Perlu dilibatkan Jabatan Imigresen GIM Dan Polis Diraja Malaysia PDRM Agar isu ini Tidak menjadi Barah berterusan Oke Siknya Woi Iya Kak Bagulah Dekat sekarang Bentar videonya ini Dikena Copyrightful Kak ya Kau nak ke Kerja bangunan Hah Kau Tahniah Kepada Imigresen Yang duduk warga asing Dengan menyalahi undang-undang Tak semua warga asing Menyalahi undang-undang Kekadahan diorang Dah buat permit Tapi ejen kena tipu Berapa ejen Ejen nak tipu-tipu permit Berapa ribu nak kena buat Hah Kau nak ke Kerja bangunan Hah Kau nak ke Kerja korek-korek longkang Kerja panas Sekarang tu Kelapa sawit terbengkang lah Dekat Pahang tu Kau nak ke buat Tahniah Kepada Imigresen lah Inilah itulah Jangan-jangan Kau pula bercinta Dengan bang lah Eh Orang sini Tak ada warga asing Nak jadi apa Semua longkong-longkong Terbengkalai Kelapa sawit Terbengkalai Nak ke Kerja panas Ngade-ngade Tahniah lah Apalah Ya Sudah kita Riaik bersama Teman-teman Boleh tulis di kolom Komentar ya Kenapa bisa Banyak warga asing Yang bekerja Di negara Malaysia tersebut Guys Ya Teman-teman juga Pasti bisa menjawabnya Kenapa Tidak kebanyakan Dari di antara mereka Warga asli mereka Di sana Yang bekerja Ataupun Baitu Berniaga Dan lainnya Kenapa Malah datang dari Warga negara asing Yaitu misalnya Dari Indonesia juga Dan juga dari Bangladesh ya Bangladesh banyak juga Datang ke Malaysia Ya kita lihat Apakah mereka hanya Liburan Atau mencari Kerja Datang ke Malaysia Teman-teman Dimanapun Kita itu Berada ya Baik itu Mencari Rejeki Maupun Tinggal Di negara Lain Kita itu Harus Saling Menghormati Dan Saling Menghargai Jangan Merendahkan Hidup Orang Walaupun Hidupmu Termasuk Orang Kaya Jangan Sekali-sekali Anda Menghina Orang Yang Lebih Rendah Darimu Ingat Itu ya Anda Harus Bersyukur Atas Apa Yang Anda Miliki Karena Kalau Menghina Seseorang Orang Yang Angkuh Bagi Orang Orang Yang Sombang Maupun Orang Orang Yang Dengki Oke Guys Mohon Maaf Jika Ada Kataku Yang Salah Dan Yang Kurang Tepat Dan Jika Ingin Merekomendasikan Video Yang